Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Bagaimana kisahnya? Contoh yang lain Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf bersama istrinya Fir'aun Yang mana istrinya Fir'aun itu mengajak Nabi Yusuf untuk berzinah dengannya Yang mana dalam kondisi tersebut Kecondongan untuk memenuhi panggilan itu Itu sudah sangat kuat Dan wanita tadi telah menutup pintu tersebut Dan dia mengatakan Sudah, aku ini milikmu Kira-kira kalau dalam kondisi demikian Untuk berduaan, cantik Ajar, tidak ada yang melihat Apalagi zaman itu, tidak ada CCTV Tidak ada CCTV, tidak ada yang melihat Diajak sama wanita yang cantik, jelita Kadang-kadang tidak usah cantik Yang biasa-biasa saja, kalau sudah berdua Kadang-kadang iman kita juga beroyang Apalagi ini, imra'atul aziz Seorang wanita yang dia punya Kedudukan Istrinya raja Bukan orang sembarangan Sampai-sampai Allah katakan Di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf Apa kata Allah disitu Dan sungguh wanita tersebut Sudah memiliki Kecondongan kepada Yusuf Demikian pula Yusuf Dia memiliki kecondongan kepada Wanita tersebut Kalau sekiranya Allah tidak memberikan Kepada Yusuf itu Burhan Memberikan kepada Yusuf itu Bukti dari Robnya Mungkin dia akan melakukan Perbuatan tersebut Nah, para ulama ketika menafsirkan Apa yang dimaksud dengan Murhana Robbi Bukti dari Robnya Jumur ulama mengatakan Bahwasannya Allah menampakkan Kepada Yusuf Wajah dari abinya Sehingga dia pun Ingat Kepada abinya Kemudian dia tidak Melakukan perbuatan tersebut Dan dia pun lari Kabur Untuk menjauhi Wanita tadi Nah, ini contoh Bagaimana Yusuf Dia berusaha untuk bersabar Menjauhi perbuatan maksiat Padahal dalam kondisi Dia itu Sudah mampu untuk melakukannya Tidak ada penghalang lagi Antara dia dengan Imratul Aziz Berdua di dalam Ruangan tersebut Tetapi dia berusaha Untuk bersabar Allah subhanahu wa ta'ala Pun menolong dia Maka dari sini Para jamaah sekalian Kita tahu Orang yang bersabar Dalam menjauhi maksiat Pasti Allah ta'ala akan Memberikan pertolongannya Tidak usah khawatir Ya, itu tidak perlu Khawatir Yang penting Kita bersabar Meninggalkan maksiat Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan Menjaga kita Dari maksiat tersebut Disertai dengan kita Berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!